Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel inspektor G-Camp Intro Oke teman teman semuanya Nah jadi di video kali ini saya akan buatkan tutorial cara install G-Camp untuk Realme 5 Pro Seperti apa untuk caranya simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke videonya dukung terus kemajuan channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel inspektor G-Camp Oke untuk langkah yang pertama kita masuk ke dalam pin komentar video ini Ataupun deskripsi Oke untuk langkah yang pertama kita masuk ke dalam pin komentar video ini Ataupun deskripsi video ini Karena linknya akan saya sediakan di pin komentar maupun di deskripsi Untuk langkah yang pertama kita klik link G-Camp nya terlebih dahulu Seperti ini maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam mediafire Oke langsung aja kita download G-Camp ini kita 2.0 Seperti ini Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai Sambil menunggu kita balik lagi ke dalam pin komentar Kemudian kita klik link config nya juga Oke ini dia config by inspektor G-Camp ya teman-teman Seperti ini Oke jika sudah kita lanjut untuk langkah yang kedua Oke untuk langkah yang kedua bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe ya teman-teman Supaya channel ini lebih berkembang untuk kedepannya Kita nyalakan loncengnya semua Oke jika sudah kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga Oke untuk langkah yang ketiga kita install aplikasi G-Camp yang sudah berhasil kita download tadi Kita tunggu sampai proses penginstalan G-Camp nya selesai Jika sudah selesai langsung aja kita buka aplikasi G-Camp nya Oke maka tampilan awalnya akan seperti ini ya teman-teman Kita bisa klik izinkan semuanya Nah ini dia G-Camp ini kita 2.0 yang sudah berhasil kita install tadi Di sini kita belum memasang config nya ya teman-teman Kita lanjut lagi untuk langkah yang keempat Untuk langkah yang keempat kita masuk ke menu setting pada G-Camp ini Kemudian kita scroll ke bawah kita pilih yang konfigurasi Lalu kita klik simpan ya teman-teman Ini bertujuan agar memunculkan folder G-Camp Kita klik simpan Jika sudah langsung aja kita back kemudian kita masuk ke dalam file manager Lalu kita cari folder config yang sudah kita download tadi Oke seperti ini kita klik salin ya teman-teman Kemudian kita pindahkan ke folder G-Camp Lalu ke config 7 kita klik salin di sini Oke jika sudah kita balik lagi ke dalam aplikasi G-Camp ini kita 2.0 nya Kemudian kita ketuk 2 kali di samping tombol shutter seperti ini Kita pilih config yang sudah kita pindahkan tadi Kemudian kita klik kembalikan Oke jika sudah ada beberapa fitur di samping Seperti fitur auto, infinity 2 meter, selfie dan makro Maka config nya sudah berhasil kita pasang Dan G-Camp nya sudah siap untuk kita gunakan ya teman-teman Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan G-Camp dan tutorial lainnya dari channel Inspektor G-Camp Terima kasih telah menonton